Pemirsa Rancangan Peraturan KPU-PKPU No. 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Kepala Daerah yang mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi MK disetujui oleh Komisi 2 DPR bersama Komisi Pemilihan Umum, KPU RI, dan Pemerintah. Ketua Komisi 2 DPR Ahmad Doli Kurnia yang memimpin RDP di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta dikutip dari Kantor Berita Antara mengatakan persetujuan itu diambil dalam rapat dengan pendapat RDP Komisi 2 DPR RI, KPU, dan Pemerintah pada minggu dengan Agenda Tunggal Pembahasan Rancangan PKPU No. 8 Tahun 2024 yang mengakomodasi putusan MK No. 60 Garing PUU-22 Romawi Garing 2024 dan No. 70 Garing PUU-22 Romawi Garing 2024 Dia menegaskan bahwa Rancangan PKPU No. 8 Tahun 2024 itu telah secara utuh mengakomodasi putusan MK No. 60 Garing PUU-22 Romawi Garing 2024 dan No. 70 Garing PUU-22 Romawi Garing 2024 RDP yang dimulai sekitar pukul 10 WIB tersebut turut dihadiri Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin, Ketua Bawastu RI Rahmat Bagja, Ketua DKPP RI Hedi Lugito, Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Aktas, dan Perwakilan Kementerian Dalam Negeri Sebelumnya Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin menjelaskan alasan rapat dengan pendapat RDP dengan Komisi 2 DPR untuk mengkonsultasikan Rancangan Peraturan KPU-PKPU No. 8 Tahun 2024 Pencalonan Kepala Daerah dimajukan menjadi minggu karena waktu yang mendesak Dia menyebut RDP dimajukan dari yang awalnya dijadwalkan pada Senin 26 Agustus 2024 agar KPU memiliki waktu dalam membuat aturan turunan Sebelumnya Kamis 22 Agustus 2024 DPR RI membatalkan pengesahan Rancangan Undang-Undang RUU Pilkada Rapat paripurna dengan agenda pengesahan RUU Pilkada pada Kamis 22 Agustus 2024 itu ditunda karena jumlah peserta rapat tidak mencapai korum menyusul aksi unjuk rasa di berbagai daerah yang menolak RUU Pilkada RUU Pilkada menuai pro dan kontra karena dinilai dibahas secara singkat pada Rabu 21 Agustus 2024 oleh Badan Legislasi DPR RI dan pemerintah Pembahasan itu dinilai tak sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang diputuskan pada selasa 20 Agustus 2024 terkait dengan Pilkada yakni putusan nomor 60 garing PUU garing 22 Romawi garing 2024 dan nomor 70 garing PUU minus 22 Romawi garing 2024 Putusan MK nomor 60 garing PUU garing 22 Romawi garing 2024 mengubah ambang batas pencalonan partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusung pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah Adapun putusan MK nomor 70 garing PUU minus 22 Romawi garing 2024 menegaskan bahwa batas usia minimum calon kepala daerah dihitung sejak penetapan pasangan calon oleh Komisi Pemilihan Umum KPU Putusan itu menggugurkan tafsir putusan Mahkamah Agung MA sebelumnya yang menyebut bahwa batas usia itu dihitung sejak pasangan calon terpilih dilantik Balipos melaporkan Terima kasih telah menonton!